Sehingga harga sembako di sejumlah daerah masih mahal, pasar murah pun diserbu oleh warga. Lalu apa kata Presiden Jokowi yang meninjau langsung pasar tradisional? Baru saja akan parkir, mobil milik bulog ini langsung dikejar warga. Dalam hitungan menit, antrean panjang tiba-tiba membludak. Padahal lapak sembako murah di depan pantai Losari Ambon ini belum dikelar. Tak butuh waktu lama, beras, minyak goreng, telur hingga gula pasir serba murah langsung diserbu sebelum kehabisan. Kalau bicara stok, sudah pasti banyak. Beras, minyak goreng, sampai bawang merah, bawang putih yang saat ini harganya lagi mahal, ada. Tapi siap-siap juga ya, stok sabarnya. Walaupun antrean sembako murah di halaman kantor Kecamatan Semarang Barat ini jauh lebih rapi, tetap saja warga harus antre panjang. Bukan cerita baru, harga-harga serba naik di bulan Ramadan apalagi makin mendekati lebaran. Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah pasar yang ada di ibu kota. Presiden memantau langsung harga sembako celang lebaran. Ini kan mendekati lebaran. Saya dan Pak Menteri Pedagangan ingin ngecek yang pertama, stoknya. Kemudian yang kedua, harganya. Ini kita lihat tadi, urusan pasokan tidak ada masalah. Harga juga justru banyak yang turun. Selama bulan puasa terutama mendekati lebaran, permintaan sembako kian meninggal. Pemerintah memastikan tak ada kenaikan harga yang signifikan seperti yang terjadi saat awal bulan puasa. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.